Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan membahas tentang batas seseorang wajib untuk memiliki NPWP Biasanya ada yang bertanya seperti komentar ini Kak mau nanya umur 17 udah bisa bikin NPWP kah? Soalnya dari perusahaan dimintakan NPWP Sebenernya untuk batasan usia itu tidak masalah Yang penting teman-teman sudah memiliki kartu tanda kependudukan atau KTP Yang perlu teman-teman ketahui adalah batasan yang lain Untuk mengetahui apa itu batasan lainnya Yuk simak video ini step by step, jangan di skip Perlu teman-teman ketahui bahwa NPWP itu merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak Yang memiliki definisi aslinya yaitu Suatu identitas seseorang untuk membayar pajak setiap tahunnya Seseorang yang wajib memiliki NPWP yang pertama yaitu orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan Fungsinya adalah untuk lapor pajak atau SPT tahunan Dan ada juga orang yang belum berpenghasilan Biasanya digunakan untuk memenuhi suatu persyaratan Kita bahas dimulai dari orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan yang memiliki NPWP Orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan wajib membayar pajak apabila seseorang yang berpenghasilannya Melebihi batas minimal PTKP Atau penghasilan tidak kena pajak Yaitu Rp4.500.000 per bulan atau Rp54.000.000 per tahun Maksudnya gimana kak? Oke disini aku kasih gambarannya ya Jadi ada orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan yang dikenakan pajak Dan ada juga orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan tetapi tidak dikenakan pajak Untuk orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan Akan dikenakan pajak apabila penghasilannya lebih dari Rp4.500.000 per bulan Dan jika orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan tidak akan dikenakan pajak apabila penghasilannya kurang dari Rp4.500.000 per bulan Oke disini aku akan kasih contoh untuk orang yang sudah bekerja atau yang berpenghasilan yang dikenakan pajak Yaitu seseorang yang sudah bekerja atau sedang menjalankan suatu usaha Yang dia itu memiliki penghasilan atau gaji per bulannya adalah Rp10.000.000 Dikarenakan Rp10.000.000 itu melebihi dari batas minimal PTKP atau Rp4.500.000 per bulannya Maka dia harus membayar pajak setiap tahunnya Kecontoh yang selanjutnya yaitu untuk orang yang sudah bekerja atau berpenghasilan yang tidak dikenakan pajak Yaitu seseorang yang sudah bekerja atau yang sedang menjalankan suatu usaha Yang memiliki penghasilan atau gaji per bulannya yaitu Rp3.000.000 Dikarenakan Rp3.000.000 ini masih di bawah batas minimal PTKP atau di bawah Rp4.500.000 per bulannya Maka dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak setiap tahunnya Ada pun untuk orang yang belum bekerja atau belum berpenghasilan tapi ingin memiliki NPWP Nah itu termasuk kategori NPWP non-efektif Jadi tidak akan dikenakan pajak setiap tahunnya Nah jadi ada juga kategori NPWP Yaitu ada yang NPWP non-efektif dan ada juga yang aktif Untuk mengetahui perbedaannya teman-teman bisa langsung tonton video aku yang ada di pojok kanan atas ini Atau bisa klik link yang ada di deskripsi Oke kita lanjut ke pembahasannya Jadi orang yang belum bekerja atau belum berpenghasilan tetapi ingin memiliki NPWP Biasanya digunakan untuk memenuhi suatu persyaratan Dan diantaranya yaitu untuk melamar pekerjaan atau untuk membuka rekening bank Atau untuk kredit rumah atau untuk kredit kendaraan Dan untuk hal-hal yang lainnya Yang harus mencantumkan NPWP Dan perlu teman-teman ketahui juga pada saat pengisian formulir pendaftaran NPWP non-efektif Atau NPWP yang digunakan hanya untuk memenuhi persyaratan saja Teman-teman harus mengisinya sesuai dengan keadaan teman-teman Yaitu yang belum berpenghasilan supaya tidak dikenakan pajak Supaya tidak salah dalam pembuatan NPWP-nya Teman-teman bisa simak video yang sudah aku buatkan di link pojok kanan atas ini Atau di link yang ada di deskripsi Oke segitu aja pembahasan di video ini Semoga bermanfaat Yuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya Supaya aku makin semangat berbagi video menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh